teman-teman bagaimana cara membuat karung jumbo bagaimana pula cara memanfaatkan karung-karung seperti ini supaya meningkat nilai jualnya dan meningkat nilai gunanya ikuti video ini sampai selesai ya jadi teman-teman saya biasa menggunakan karung-karung seperti ini untuk mewadai rosok ini merupakan karung yang jebol-jebol sortiran dari bakul kresek pasti ada bolongnya pasti ada cacatnya kalau untuk mewadai rosok yang biasa karung sedang-sedang itu masih bisa digunakan tapi kalau untuk mewadai botong, aqua gelas, kemudian ember warna itu saya menjahit karung-karung seperti ini empat buah itu saya jadikan satu jadilah karung jumbo seperti ini sehingga akan muat banyak dan nilai karung yang kita gunakan sebagai wadah ini mengikuti apa yang diwadai misalnya digunakan untuk wadah pet misalnya sekilionnya telus setengah maka karung ini juga akan bernilai tiga setengah setelah kita jahit menjadi karung jumbo seperti ini kalau digunakan untuk mewadai aqua gelas maka dia akan menjadi nilai aqua gelas yaitu senilai empat ribu itu untuk karung-karung seperti ini saya membeli dengan harga biasanya Rp1.500 atau Rp1.700 bagaimana proses pengekrean dan juga penjahitannya yuk ikuti video ini ya selamat menikmati 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 selamat menikmati